yang pertama ini datang dari teuk korea dan juga iris bela yang sepertinya terlibat dalam sebuah project ini terlihat karena memang ada sebuah unggahan foto dari mereka berdua dan langsung dibanjiri komentar netizen ada yang positif tapi juga ada yang negatif ini kayaknya nggak jodoh jodoh-jodohin itu dia dan komentar negatif berkata mungkin jangan deh ya jangan ya karena untuk membalikin moodnya susah ini jujur komentar dan netizen yang berdua ya cara ngembalikin moodnya adalah sudah pasti cara balikin mood kami semua ya pastinya dengan menerima transferan 500 juta kok kok jadi nggak mood juga ya ada yang mau transfer nanti langsung dari HRD tapi kalau bisa mau balikin mungkin seperti yang satu ini aja Natasha Rizky dan juga KT Desta yang ini selalu diminta rujuk oleh para netizen ini oh dan pasti juga nih aduh ini kayaknya para wanita di luar sangat pengen banget kayaknya ngelap keringatnya dikta atau si dikta penyanyi yang tampan itu yang berkarisma tapi sabar dulu ya ternyata Pak Aji duluan yang ngelap keringatnya ya Oh habis dilap dijual bisa cuan lagi tuh ya 5 juta deh tadi bisa-bisa oke semuanya suka merangkum dalam inset news highlight hari ini hadir cerita dari tekurian yang menuai banyak komentar warganet saat berproses dengan irish bela seperti apa pula luapan isti hati Desta yang menyebut nama sang mantan istri Natasha Rizky saat berada di atas panggung bersama Andre dan Rafi isyarat ingin rujuk lagi dikira bisa berbawar dengan lintas umur seperti apa lembutnya sekap Andre setaulani terhadap dikta yang disebut-sebut bapak dan anak seperti apa pula kesiapan El Rumi dan Syivaju menyusul rencana Al Ghazali dan Alisa Degis menikah di pertengah tahun 2025 mendatang dekat dikit kemudian dijodoh-jodohkan inilah yang terjadi dengan mantan suami Ria Rizky stekurian kita libatannya dalam satu proyek bersama irish bela membuat bapak penggemar mereka di jagad maya sama-sama melempar senjum ke arah kamera pose irish bela dan tekurian itu di jejali aneka komentar ada yang menyebut keduanya cocok untuk menjadi pasangan namun tidak sedikit pula yang justru menasehati irish bela salah satu komentar bahkan menyinggung soal ribut-ribut tekurian dan mantan istrinya Ria Dicis soal transferan senilai 500 juta rupiah jangan kak Ibel soalnya kalau lagi gak mood harus transfer 500 juta buat balikin moodnya tulis salah satu akun ada pula yang menyebut Boyris bela akan masuk kandang singa setelah keluar dari kandang macan jika bersanding dengan tekurian saat status sudah putus bukan berarti segala cerita dulu bisa berlalu begitu saja kisah desa dan sang mantan istri Natasha Rizky adalah salah satu yang paling sering dibicarakan publik sehingga mereka terutama isyarat dari desa yang seolah ingin rujuk kembali membuat banyak warganet yang mengamini hal ini terlebih desa tak pernah malu mengucap isi hati dan tersekedat canda untuk memecah tawang atau memang inilah yang dirasakannya desa bahkan singgung nama Natasha Rizky saat berada di atas panggung bersama Andret Taulani dan Rafi Ahmad suaranya buat atas edisi mana ucap desa yang disambut riun penonton kehebohan kian pecah ketika Rafi membuat Yael-Yael hidup abuy hidup abuy meski kabar mengejutkan datang mengguncang publik dengan kabar perceraiannya namun soal sosok kebapaan dibalik akting-akting komendinya tidaklah pernah diragukan sukses membangun kemistri dua anak lelaki tertua dan juga si bungsu yang cantik membuat Andret tidak sedang menjadi sosok ayah populer tetapi juga arismatik dan inspiratif jangankan anak handung belakangan publik bahkan dibuat salvok oleh aksi Andret Taulani di atas panggung ketika mengelap keringat dan memeluk Dikta sosial bernyanyi menuai pujian warganet banyak yang menyebut di momen itu Andret dan Dikta terlihat seperti anak bapak yang memiliki kemistri yang kuat yang jatuh cinta ingin aku jadi kekasihan bagi berikan aku kesempatan oh akui baru sebulan pacaran El Rumi membawa fakta mengejutkan tentang hubungan asmarnya dengan bintang sinetron cantik Sifahaju salah satunya adalah gerakan set-set El Rumi yang sudah sering membawa Sifahaju ikut bergabung dalam berbagai momen acara keluarga seperti pada saat ulang tahun dul hingga pesta ulang tahun Al-Ghazali beberapa waktu lalu bahkan seperti yang diungkap oleh Ahmad Dhani maupun Maye Estianti beberapa waktu lalu dua keluarga besar sudah sering berkirim kue bukan hanya sebagai tanda perkenalan melainkan juga Restu atas hubungan dari kedua anak mereka maka tak heran Ahmad Dhani dan Maya Estianti pun berharap agar El Rumi segera menghalalkan hubungannya dengan Sifahaju toh Restu sudah didapatkan namun tanpanya menunggu Al-Ghazali sang kakak untuk menikah terlebih dahulu yang direncanakan pada pertengahan 2025 mendatang El Rumi masih memiliki banyak waktu untuk mengenal Sifah secara lebih mendalam begitu pun sebaliknya Sifah kepada El Rumi ini nggak ngerekam El jangan ngerekam satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati